Ketusan DKPP yang membebas tugaskan Ketua KPU Hashim Asyari imbas kasus asusila berbuntut panjang. Status Hashim yang tercatat sebagai dosen Universitas Diponegoro Undip juga disorot. Asosiasi LBH APIK mendesak Undip memberhentikan Hashim sebagai dosen. Desakan ini disampaikan Koordinator Pelaksana Harian Asosiasi LBH APIK, Khotimun S. dalam keterangannya. Pada Kamis 4 Juli 2024, Khotimun mengatakan Hashim masih tercatat sebagai dosen Ahli Hukum Tata Negara melalui situs resmi Fakultas Hukum Undip. Oleh karena itu, pihak yang mendesak Undip agar memecat Hashim. LBH APIK khawatir mahasiswi di sana akan menjadi korban. Guna mencoba terjadinya keberulangan yang dapat terjadi di kampus sebagai tempat yang rentan terhadap para mahasiswanya. Sementara itu, LBH APIK juga mengapresiasi putusan DKPP memecat Hashim sebagai Ketua KPU. Sebagai mana diketahui, DKPP menjatuhi sanksi pemecatan kepada Hashim dalam kasus Asosila. Hashim terbukti melakukan Asosila terhadap anggota PPLN Den Haag. Perbawatan Asosila tersebut diantaranya memaksa berhubungan badan, merayu-rayu korban, hingga janji untuk menikahi. Selain itu, Hashim juga membocorkan informasi rahasia terkait agenda dan materi BIMTEK kepada korban. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.